Al-Fatihah 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 Baru dikatakan seorang itu balik ketika ada yang tiga ini Ini disebut mukallaf Yang kedua yang disebut mukallaf itu akilin Seseorang yang berakal Dalam arti dia tidak dalam keadaan gila Dia manusia yang waras Mukallaf Itu muslim wajib sholat yang mukallaf Dan baik itu zakarin, laki-laki atau lainnya Semuanya wajib sholat Juga syaratnya muslim yang mukallaf itu tohirin Seseorang itu dalam keadaan suci Kita ulang kembali anak-anak kami Jadi sholat itu wajib untuk muslim mukallaf tohirin Dalam keadaan suci Maka dengan sendirinya sholat itu tak wajib terhadap orang kafir Kafir asliin Kafir asli ini orang yang terlahir sudah kafir Orang tuanya kafir dan dia lahir dari keluarga ayah ibu kafir Ini disebut kafir asli Setelah dia dewasa dia tidak wajib sholat Tapi lalu kenapa dia bisa masuk neraka Dia kan tak wajib sholat Karena dia tidak beriman Tidak ada iman Karena tidak ada iman Dia masuk dalam neraka Bukan karena tidak sholat Karena sholat tidak wajib Tapi karena tak beriman Dia masuk neraka Anak-anak kami Coba diperhatikan kembali Yaitunya juga tidak wajib sholat terhadap sobi Anak-anak Anak kecil Tak wajib sholat Ya Maka maksudnya apa? Mereka kalau tak sholat Mereka tidak berdosa Cuma bagi kita orang tua Kita anak kecil Diajarkan sholat Dan diajak untuk sholat lima waktu Dia tidak wajib Dalam arti tidak berdosa kalau tak sholat Dan juga sholat tak wajib terhadap majnunim Orang gila Ya Dia saja tidak tahu dengan siapa dia Apalagi dia mau sholat Maka sholat tidak wajib Dan juga sholat tidak wajib terhadap Mughamah Andaihi Ini orang yang pingsan Di waktu dia pingsan Sholat tak wajib baginya Wasakran Dan orang yang mabuk Atau Dia dalam keadaan tidak sadarkan diri Dan tidak tahu dia apa yang dia lakukan Seperti orang mabuk Tapi ini bukan bila ta'adin Dengan tidak sengaja Ya Maka dia tak wajib juga sholat Yang dibacanya tidak tahu Dia tahu apa yang dibacanya Ya tapi Apa yang dilakukannya Tak tahu dia Dia bukan gila Tapi ini Tidak wajib juga sholat Tapi bukan dengan sengaja Dia ada wita klipin Walau ada haidin Dengan kata-kata suci di sini Maka sholat juga tak wajib Terhadap perempuan yang sedang haid Ini ada menarik sedikit Perempuan haid Cuman dibuat haidun Tidak perlu dibuat haidotun Ya Karena yang haid itu hanya perempuan Maka cukup haidun Sama dengan hamilun Perempuan hamil Tak perlu hamilatun Karena yang hamil itu hanya perempuan Maka perempuan haid Tidak wajib sholat Karena mereka tidak suci Dan juga perempuan yang sedang Perempuan nufasa Yaitunya yang sedang darah nipas Darah nipas ini adalah Ketika perempuan melahirkan Dia keluar darah dari falasnya Ya Maka itu disebut masa nipas Selama dia ada darah nipas Maka sholat tak wajib Bahkan Sholat keduanya tadi Tidak dikotok Ya Perempuan haid Perempuan nipas Nipas Sholatnya tidak dikotok Tidak ada Tidak ada Sholat La Kodoa Tidak ada Kodo untuk sholatnya Sholatnya tak perlu dikodo Kenapa tidak dikodo Anak-anak kami Karena Kalau dikodo Sholat perempuan haid Kita ambil Contoh terbanyak Perempuan paling lama Haidnya adalah Lima belas hari Dalam Satu bulan Kalau dia haid Lima belas hari Maka Sucinya Lima belas Berarti Kalau dia akan Main kodo Maka Setiap hari Sholatnya harus Dabbel Satu sholat Adab Yang kedua Sholat kodo Jadi subuhnya Ada satu Kodo satu Semua sholat Selama lima belas hari Ini berat Bagi perempuan Maka oleh Rasulullah Ada keringanan Seperti Sampaikan oleh Sayyidah Aisyah Kami disuruh Mengkodo puasa Tidak disuruh Kami mengkodo sholat Maknanya Hadis ini Khusus perempuan Dan terkhusus lagi Perempuan yang Sedang air Kami hanya disuruh Kodo puasa Ketika Kami tak berpuasa Di bulan Ramadan Karena sebab air Akan tetapi Kami tak disuruh Mengkodo puasa Sholat Ketika kami tak sholat Dengan sebab air Anak-anak kami Yang kami sayang Yang kami banggakan Ya Tapi Kalau seorang Itu Dia murtad Murtad Dia murtad Tidak kapil asli Tetapi Dia murtad Kalau seorang Itu murtad Maka Sholatnya Selama murtad Wajib Dikodo Wajib Dikodo Selama dia murtad Begitu juga Seseorang yang Mabuk Dengan Sengaja Dia tak sadarkan diri Tapi dengan cara Sengaja Dengan minum Minuman keras Dengan narkoba Dan sebagainya Lalu dia tak sadarkan diri Selama dia tak sadar itu Sholatnya yang tertinggal Wajib Dia Kodo Ataupun Dia ganti Karena Sebab Disengaja Itulah Keterangan Dari pelajaran Kita hari ini Anak-anak kami Tolong Dipelajari betul Diperhatikan betul Supaya Anak-anak kami Paham Walaupun Senang berada Di rumah Kita tutup Subhanak Allahumma Wabihamdi Ashadu An la ilaha Ilaha Anta Astag Ruka Wattubu Ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh